Obat pada Allah, ingat Apabila kita sehat pada saat ini Dengan mudah Allah subhanahu wa ta'ala Merampas kesehatan kita Seperti yang terjadi di Wuhan Mereka sedang berjalan, tertawa-tawa Tawa-tawa, jatuh, tersungkur, kemudian binasa Dengan mudah Suasana yang aman di ibu kota Kita ini akan berubah menjadi apa? Menjadi suasana yang Benar-benar horor Merakutkan penuh dengan teror Bisa terjadi pada istri kita Pada anak-anak yang kita cintai Bisa sekejap terjadi perubahan Dari seorang yang kaya raya Jatuh dalam keadaan miskin Allah maha kuasa Dengan mudah tanpa pasukan dari luar Allah mahu merintahkan virus bakteri Pada tubuh kita untuk menyerang diri kita Oleh karena itu ingat Wahai para penguasa di atas Wahai para wakil rakyat Wahai para alim ulama Mari bersama-sama kita kembali Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kesempatan tersebut Nah Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz kan menjamin Kalau misalkan sebuah tatanan Penduduk bumi atau sebuah negeri itu Beriman dan bertakwa kepada Allah Misalnya Allah jamin kesejahteraannya Dalam surat Allah Araf 96 Walau anna ahlal kuruh Kita memulai itu dari mana Ustaz? Apakah nantinya Memulainya memilih pemimpin yang bertakwa Pemimpin gak datang dari langit Dulunya dari anak-anak Memang selama ini perhatian kita Hanya ke atas lupa ke bawah Bangunan yang kuat Itu harus memiliki fondasi yang Yang kuat Nah kalau bangunan kita bangun tinggi-tinggi Tapi fondasi yang tidak mampu Untuk memikul Maka bangunan tersebut akan Lebih cepat untuk Untuk memikul Bertobat kembali kepada Allah Tapi apabila moralitas rakyat kita Jelek dan buruk Maka pemimpin yang akan lahir dari rahim Juga tidak akan lebih baik dari rakyat Karena Pemimpin merupakan cermin Biasan dari rakyat Oleh karena itu dalam sebuah riwayat Kamata kunu yualla'alaikum Sebagaimana keadaan kalian Allah akan mengangkat pemimpin kalian Pemimpin itu adalah sebuah hasil produksi rakyat Ustaz Nah rakyat itu harus diperbaiki Karena menjadi penghulu Untuk memperbaiki rakyat itu kan Para ulama dan para Ustaz Betul Nah kalau para Ustaznya Hanyut bersama humor Bersama tawa Pembicaraan yang porno Rakyat juga dihanyutkan oleh Hal-hal yang tidak serius seperti ini Mana mungkin akan apa Akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik Oleh karena itu berbeda Dakwah-dakwah pada tahun 70-an Sebelumnya dengan dakwah saat ini Pada zaman itu ulama sedikit Tapi khusyuk Kalau mereka berbicara bisa membuat pendengar menangis Tersentuh Tapi saat ini ulama semakin banyak Yang bertitel semakin banyak Tapi sayang bukan ulama membimbing rakyat Tapi ulama mengikuti selera rakyat Supaya apa Memiliki pasar di tengah-tengah mereka Betul Di Al-A'raf ayat 96 Ini ada catatan Yang ini aman watakow Artinya ulama bukan sekedar popularitas Bukan ada argumentasi, referensi Tapi betul-betul ulama yang beriman dan bertakwah Nah sekarang ini bagaimana kondisinya Banyak mana ulama yang popularitas Dengan ulama yang beriman dan bertakwah Karena itu menjadi cikal bakal produk di Grace route untuk menghasilkan semua pemimpin yang bertakwah Memang definisi ulama dalam Al-Quran itu jelas sekali Yang benar-benar takut kepada Allah adalah mereka Mereka yang berilmu Berarti Yang tidak memiliki rasa takut di hati mereka Walaupun memiliki ilmu bukan ulama Kenapa artinya ilmu tanpa menimbulkan rasa takut Oleh karena itu dalam sebuah riwayat Manizda da'ilman Walam yizdad hudan Lam yizdad minallahi illa bu'adan Orang kalau bertambah ilmu Tapi petunjuknya tidak bertambah Tidak terjadi perbaikan dalam hidupnya Orang ini semakin lama semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi memang penyakit yang paling parah di negeri kita ini Adalah kerusakan ulama Oleh karena itu Ad-Duktur Abdul Qadir Audah Salah seorang yang mati di tiang katungan Oleh Jamal Abdul Nasir Dia melalui sebuah buku Islam di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah rakyatnya yang bodoh Dan kelemahan ulama-ulamanya Ulama tidak punya wibawa Ulama takut menyampaikan yang hak Ulama tidak menyampaikan risalah Allah Takut kalau menyampaikan yang hak Akan ditinggalkan oleh masyarakat Akan ditinggalkan oleh konglomerat orang-orang kaya Mengundang mereka Jadi sekarang ini ulama Berusaha untuk mencari lahan Di tengah-tengah masyarakat Terutama sekali di kalangan orang-orang yang beruang Jadi akhirnya agama apa? Yang merupakan kebenaran Disesuaikan dengan hawa nafsu manusia Selera mereka bukan selera manusia Disesuaikan dengan agama Allah Kalau ini terus berjalan Maka Jangan pernah bermimpi Kita akan bangkit dan maju yang ada Kita akan jalan mundur ke belakang Malaysia kalau saya perhatikan Jumlah ulama di negeri mereka tidak banyak Dan masih pinter-pinteran di Indonesia Dan kalau kita saksikan Pembicaraan mereka di televisi Di mana tempat Dengan apa yang disampaikan ulama kita Jauh ulama kita Dari sisi wawasan Jauh lebih luas Tapi mereka lebih serius Beragama dibandingkan kita Bahkan suatu di Mesir dulu Pelajar-pelajar Indonesia di Mesir Walaupun sekolah mereka cukup berhasil Menjadi pemimbing-pemimbing untuk beberapa Pelajar datang dari negara lainnya Yang menjadi guru untuk orang Brunei Untuk orang Telan Orang dari Malaysia Orang-orang Indonesia Tapi subhanallah Dalam keseriusan menjalankan agama Adalah mereka lebih serius Mereka lebih serius Bahkan orang Filipina saya jumpai Mereka lebih serius Dalam menjalankan agama Dibandingkan orang-orang Indonesia Ini pelajaran Dan peringatan buat kita Berarti disitu nilai aman Mereka itu keseriusan Betul Jadi apa yang kita akan harapkan Dengan sikap-sikap main-main Seperti ini Oleh karena itu saya terang-terangan Kalau diundang untuk acara publik Saya bingung Kenapa? Begitu Saya Hadir Menjumpai ulama yang tampil Mulai dengan humor dan tawa Rakyat Betul-betul sudah mengalami apa? Mengalami kemunduran Dengan selera-selera murahan Sewaktu kita akan menyampaikan Ayat-ayat Allah Apa yang saya sampaikan Dianggap sebagai apa? Sebagai hal-hal yang asing Yang aneh Orang tegang Kenapa? Sudah terbiasa menyaksikan Paparan agama Yang dipenuhi dengan humor Dengan bahasa-bahasa kotor dan porno Yang tidak malu-malu keluar dari mulut ulama Bisa dibayangkan bagaimana rakyatnya Jadi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah Bagi ulama-ulama kita Dan mudah-mudahan Allah menjadikan radio Rasul ini Radio yang betul-betul Menyampaikan risalah Allah Bukan menonjolkan diri Bukan juga membanggakan diri Bukan juga membangun kelompok Tapi mengajak kita semua Untuk bersatu Sebagai ummatan wahidah Dan Allah Tuhan kita Nabi Muhammad sebagai nabi kita Al-Quran sebagai pedomanan kitab suci kita Dan sunnah-sunnah nabi Sebagai taulah dan bagi kita semua Subhanakullahi wabarakatuh Astaghfirullah wa'atubu ilaik Ashadu an la ilah ila anta astaghfirullah wa'atubu ilaik Wal'afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih